Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Mila Formosa. Jadi hari ini saya akan sedikit berbagi informasi ya mengenai TKI ilegal di Taiwan. Yang dimana katanya itu gajinya itu lebih besar dari TKI resmi itu udah pasti ya karena mereka gak ada potongan sama sekali begitu. Nah ini keuntungan menjadi TKI kaburan di Taiwan. Ada yang mau? Ya itu terserah individu masing-masing ya guys. Ya jadi menjadi TKI kaburan di Taiwan khususnya adalah sebuah permasalahan yang pelik ya. Yang terkadang itu bukan suatu pilihan namun suatu paksaan baik dari kondisi ataupun rayuan teman yang dianggap sahabat begitu. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang TKI atau TKW itu kabur. Itu biasanya yang pertama itu biasanya mereka ada masalah dengan majikan ya. Terus yang kedua biasanya itu ada teman atau sahabat yang mengajaknya untuk bisa bekerja lebih baik atau mendapatkan gaji yang lebih besar ya. Jadi makanya mereka tergiur untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Tapi sih kebanyakan karena mungkin ada masalah gitu dengan majikan ya guys. Jadi di sini tak sedikit mereka yang menjadi kaburan sukses ya karena fokus bekerja. Namun juga tak sedikit mereka yang gagal dan bahkan teribat kejahatan karena berbagai alasan begitu. Karena gini guys kita tahu ya bahwasannya TKI ilegal atau TKI ilegal di Taiwan itu gajinya bisa tiga kali lipat dari TKI resmi guys. Kenapa? Karena mereka enggak ada potongan satu yang kedua karena mereka bekerja di luar itu hitungnya itu enggak perbulan guys tapi perhari biasanya gitu. Bahkan ada yang per jam gitu ya guys. Mungkin sedikit di antara kita yang tahu bahwa jumlah TKI di Taiwan dibanding TKA ya tenaga kerja asing dari negara lain paling tinggi. Jadi emang TKI itu lebih banyak ya di Taiwan jadi tenaga kerja Indonesia itu lebih banyak dibanding dari negara-negara lain ya guys. Karena dari segi jumlah paling besar maka masalah yang ditimpulkannya pun secara kuantitas juga paling banyak dibanding yang lain. Jadi biasanya itu di Taiwan sendiri itu TKI-TKI itu ada yang bermasalah ya ada yang tawuran atau melakukan kejahatan-kejahatannya lain itu kebanyakan dari Indonesia ya. Karena emang TKI Indonesia itu lebih banyak daripada TKA dari negara lain ya. Jadi alasan mereka kabur itu ada berbagai sebab ya guys yaitu di antaranya karena pelecehan itu ya terus eksploitasi waktu kerja ya. Jadi waktu kerjanya itu terlalu banyak dan gaji tak layak akibat berbagai potongan. Jadi lari dari majikan resmi mereka begitu ya guys. Majikan dan agen ilegal serta perdagangan manusia ya mereka yang lari dari majikan resmi ujungnya akan jatuh ke tangan agen ilegal. Agen ilegal ini bisa agen resmi maupun perorangan yang menjadi maklar kerja bagi kaburan. Jadi jangan salah ya guys bahwasannya di Taiwan itu ada agensi ya yang menolong TKI kaburan di mana mereka itu akan menampung dan menolong mereka itu mencarikan majikan baru begitu ya guys. Jadi mereka kemudian harus membayar jumlah uang muka ya sebelum mereka mulai bekerja. Jadi seperti kita ikut agen lain lah cuman di sini kita hanya membayar uang muka tanpa potongan per bulan begitu ya guys. Biasanya berkisar ya 3.000 sampai 6.000-an sistem lainnya gaji beberapa bulan pertama mereka. Bahkan selama mereka bekerja akan dipotong oleh agen ilegal jumlahnya sewenang si agen ya. Hal ini sangat mungkin karena pada kebanyakan kasus gaji diserahkan oleh majikan ilegal kepada agen ilegal baru kemudian diserahkan sama TKI ya. Mereka yang kabur bila kemudian mendapat majikan yang lebih baik dari majikan resmi adalah kelompok yang sangat beruntung ya guys. Kelompok kedua adalah mereka yang kurang beruntung karena memperoleh majikan yang lebih kasar dan memperlakukan mereka kurang manusiawi dengan pekerjaan yang lebih berat dan jarang mereka juga disiksa begitu. So makanya disini kita harus berhati-hati sekali ya jangan sampai kita harus berpikir panjang sebelum kabur ya karena jadi tidak sedikit kemungkinan bahwasannya nanti kita di luar itu bahkan akan mendapatkan majikan yang lebih buruk lagi dari majikan yang resmi tadi ya guys. So kita memang benar-benar harus berpikir dua kali tiga kali jadi harus berpikir panjang sebelum melakukan kabur ya guys. Kemudian kelompok yang terakhir ini ya yang paling naas bagi para TKI perempuan mereka yang tertangkap germo ya untuk dijadikan mereka disikap di dalam rumah biasa atau berbagai tempat terselubung kemudian dengan para hidung gelang. Jadi ini benar-benar sangat rawan sekali apalagi untuk cewek ya karena ada sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu mereka menampung mereka dan memperjual belikan mereka kepada para hidung gelang. Ini sangat rawan sekali karena emang gak ada yang membantu mereka guys. Kalau misalkan mereka kabur berarti gak ada polisi, gak ada perlindungan dari agensi atau siapapun ya. Jadi emang gak ada tempat mengadung, gak ada perlindungan begitu ya. Kecuali kalau kita mempunyai saudara di luar ya jadi mungkin mereka bisa membantu kita begitu ya. Persaingan dan masalah kesehatan ya mengerikan memang tapi itu kenyataan ya. Seperti film Victoria Park tentang TKI di Hongkong, Besutan Lola Amaria ya rekan-rekan TKI di Taiwan yang kabur benar-benar menghadapi berbagai masalah itu. So jadi TKI kabur itu benar-benar menghadapi masalah polemik yang luar biasa ya. Karena kenapa kalau kita sakit itu kita gak bisa ke rumah sakit karena kita gak punya kartu kesehatan ya guys. Selain masalah dengan majikan dan agen ilegal ya mereka juga menghadapi kerasnya hidup dengan sesama TKA dari berbagai negara lain ya. Tak jarang yang saling bersahabat dan menjadikan kerja yang baik tapi tak sedikit juga yang akhirnya menjadi musuh alasannya mulai dari hal-hal sepilih. Jadi karena bekerja di luar ya kerja di luar kaburan itu kita harus benar-benar siap mental ya. Di mana di luar itu banyak sekali kejahatan juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya guys. Dan kita gak bisa mengaduk ke agensi karena emang kita udah gak ada hubungan dengan mereka begitu ya. Selain masalah dengan majikan dan ilegal mereka juga menghadapi kerasnya hidup dengan sesama TKA dari berbagai negara lain ya. Tak jarang yang saling bersahabat dan menjadi rekan kerja yang baik tapi tak sedikit juga yang akhirnya menjadi musuh. Alasannya mulai dari hal-hal sepilih seperti persaingan prestasi kerja di hadapan majikan hingga masalah pribadi lainnya begitu. Ya biasalah guys kalau kita kerja di satu pabrik otomatis ada juga yang gak soal cari muka begitu. Ada juga yang pengen kelihatan lebih rajin, ada juga yang pengen kelihatan lebih gimana gitu ya di depan majikan gitu. So ya itulah persaingan dalam bekerja namanya begitu. Kadang-kadang konflik bisa berlanjut dengan adu fisik ya. Selain itu kaburan kebanyakan tidak memegang NHI ya Kartu Asuransi Kesehatan Nasional. Nah ini biasanya itu kalau kaburan itu kita walaupun punya senpakat ya atau mungkin Kartu Kesehatan itu mudah gak bisa dipakai guys. Sehingga bila mereka sakit saat bekerja pada majikan ilegal mereka akan kesulitan ya berubat ke rumah sakit resmi. Bila mereka takut ketahuan bekerja ilegal oleh polisi yang sekarang ini mulai gencar berpatroli di rumah sakit. Mereka akan urung dan terpaksa merawat sendiri kesakit mereka di rumah majikan. Kaburan menyerahkan diri. Mereka yang kabur ini bila tidak tertangkap polisi bisa bertahan mulai 4 bulan hingga bertahun-tahun bekerja ilegal di Taiwan ya. Biasanya mereka akan menyerahkan diri ke kantor imigrasi Taiwan bila ingin pulang ke tanah air. Motivasi umumnya lelah dan ingin bertemu dengan keluarga. Setelah melapor mereka akan ditampung di rumah-rumah pelindungan sementara proses pembuatan surat berjalan nelak sana paspor SPLP untuk kembali ke kampung halaman. Prosesnya memakan waktu berkisar 1 minggu hingga 40 hari ya. Mereka juga harus membayar denda kepada pemerintah Taiwan sebesar Rp10.000 setara membayar tiket pulang mereka sendiri. Saat tinggal di rumah pelindungan mereka harus membiayai kehidupan hidup mereka sendiri juga ya. Seperti makan dan kebutuhan sehari-hari seperti SPLP. Jadi mereka akan dibantu memesan tiket dan diantar ke bandara untuk pulang begitu. Jadi di sini kalau yang menyerahkan diri sama yang ditangkap itu nasibnya sudah berbeda guys. Kalau misalkan kita ketangkap itu kita harus membayar denda yang lumayan banyak dan kita harus ditahan ya. Di dalam rumah-rumah pelindungan ini mereka diperlakukan secara baik ya oleh para petugas dari pemerintah Taiwan maupun pemerintah Indonesia. Tidak ada perlakuan kasar, tidak ada bentakan atau pelecehan ya. Jadi mereka itu memperlakukan TKI legal itu dengan baik ya kalau kita ada ikhtikat baik untuk menyerahkan diri ya. Berarti kita mematuhi peraturan yang berlaku begitu ya. So mereka memperlakukan kita dengan baik. Kaburan tertangkap, nah ini nasibnya berbeda guys kalau kita menyerahkan diri dan tertangkap ya. Hal yang terjadi ya bila polisi menangkap kaburan adalah membawanya ke pusat penahanan imigrasi gelap. Meski kurang tepat namun tempat ini sering disebut sebagai penjara ya di dalam komunitas TKI. TKI mereka akan diperlakukan seperti penjahat, tangan mereka diborkol dan kebebasannya terbatas ya guys. Jadi kalau misalkan kita ketangkap ya kita disamakan dengan penjahat yang lain gitu ya tempatnya juga sama seperti mereka. Meski diperlakukan sama baik seperti mereka yang menyerahkan diri, kaburannya tertangkap ini tidak diperbolehkan keluar dan dikenai denda yang jauh lebih besar ya. Kemudian proses yang harus ditempuh pun sama dengan yang menyerahkan diri. Bedanya mereka akan menunggu proses deportasi ya lagi mereka yang menyerahkan diri dan jejak kabur. Demikian dapat kembali masuk dan bekerja ke lah 3-4 tahun sejak mereka pulang ke Indonesia. Namun faktanya banyak yang tidak bisa kembali ke Taiwan ya. Karena sekarang apa namanya kita punya pakai sidik jari ya. Jadi kalau misalkan kita ada jejak kabur di situ itu biasanya kita susah sekali untuk bisa masuk ke Taiwan lagi ya guys. Biasanya mereka akan memantapkan hati ya untuk pulang ya membangun keluarga dan usaha dengan modal yang berhasil terkumpul atau mengalihkan harapan mereka untuk kerja di negara-negara yang lain ya yang membuka pulang bagi buruh imigran Indonesia. Karena biasanya kalau udah pernah kabur ya biasanya kalaupun kita mau kembali ke Taiwan lagi itu dipersulit. Walaupun kalaupun bisa itu harus menunggu lama ya guys. So jadi mereka biasanya kalau habis pulang ya kalau misalnya punya jejak kabur di Taiwan mereka memilih untuk bekerja di negara lain ya seperti di Malaysia atau di Jepang atau di Korea begitu. Jadi dia nggak ada harapan lagi untuk bisa kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.